Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga buya diberikan umur panjang dalam ketaatan sehat walafiat Perkenalkan nama kami Muhammad Akilun dari Wuru, Leret, Cirebon Ingin menanyakan kepada Buya tentang masalah pernikahan Apakah boleh seorang paman menjadi wali nikah Sedangkan wali nikah yang dekat masih ada Tetapi jauh Seperti contohnya ada seorang perempuan Masih mempunyai kakak laki-laki Tetapi kakak tersebut berada di Batam Apa boleh paman menggantikan sang kakak menjadi wali Atau yang harus menjadi wali Harus wali hakim Mungkin itu saja Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Masalah pernikahan Di dalam mata kita Imam Shafi'i Masalah wilayah itu adalah tertib Selagi masih ada yang pertama tidak boleh yang di belakangnya Bapak Kakek Urusan saudara sama paman adalah menyusul berikutnya Selagi masih ada bapaknya Maka paman atau saudara tidak bisa menjadi wali Selagi masih ada Jadi harus itu urutannya Kalau masalah ini Untuk solusi pernikahan Kecuali seorang bapak sudah tidak mau mengambil Lalu menyerahkan Itu lain cerita Bahkan kalau hal yang demikian Bisa kepada orang lain sekalipun Dengan cara mewakilkan Kalau permasalahnya adalah Untuk cari solusi Misalnya seorang bapak ada di Batam Anak perempuan ada di sini Maka seorang bapak bisa memberikan Mewakilkan kepada siapapun Tidak usah harus pakai wali hakim Wali hakim adalah saat tidak ada wali lagi Kalau bapaknya hilang Maka siapa saja Selesai urutannya Saudaranya bisa menjadi wali Atau paman yang bisa menjadi wali Kalau bapaknya tidak Tidak ada Kalau bapaknya masih ada Maka ketahui lah Sang bapak Bisa memberikan Mewakilkan Dan mewakilkan itu enteng Taukil itu bisa saja dengan surat Dengan SMS Tidak harus dengan ucapan Dan tidak harus dengan saksi Itu adalah masalah bapak taukil Jadi kalau seandainya ngirim surat Sms-sms Tolong nikahkan putri saya dengan ini Sudah sah Kalau mencari solusi adalah mudah Kalau carinya solusi Kemudian kalau ternyata Tidak ada wali sekalipun Misalnya bapaknya ada di negeri Jalur Kalau masalah menghasahkan Pernikahan adalah mudah Kapan Seorang wali itu lebih dari Dua merhalah Biasanya ini Namanya mufti syaitan Ada mufti syaitan itu mencari celah Tidak mengambil masalah Mufti syaitan Pengennya membuat kerusahaan Fatwa itu benar Tapi kalau sudah pegang oleh syaitan Untuk cari Untuk menyebarkan ketidakbaikan Kalau urusan Menghalalkan Pernikahan Supaya tidak Jadikan pegangan Oleh mufti syaitan Seorang wanita Yang jauh dari orang tuanya Lebih dari Dua merhalah Maka bisa saja Yang menikahkan adalah Walinya Wali hakim Atau muhakkam Biarpun orang tuanya Tanpa dilibatkan Misalnya Seorang wanita Dibawa lari oleh Seorang laki-laki Lalu pengen menikah Di tempat yang jauh sana Dindikahkan oleh Seorang hakim Sah pernikahannya Biarpun orang tuanya Tidak setuju Dan ada di sini Atau muhakkam Orang yang diangkat Sebagai hakim Biar bukan hakim Yang sesungguhnya Pernikahannya adalah sah Akan tapi Wahai ustad Yang menikahkan Mana terbiah Dan pendidikanmu Ada orang kurang Ajar sama bapak ibunya Kau biarkan Kalau masalah menghalalkan Berikan itu sangat enteng Tidak usah pakai internet Ini kan aneh-aneh Fatwa internet Fatwa gaya Fiki kok gaya-gaya anda Tidak usah pakai internet Bahkan bisa saja Ibu dan bapaknya Ibu punya anak Sama menantunya Bisa nikah di Mekah sana kok Tanpa harus pergi ke sana Titipin aja Kepada orang Umroh Al-Bajah Yang satu mewakili suami Satu mewakili wali Berangkat ke sana Nikah di depan Ka'bah Bisa Oh repot banget ya Kenapa harus pakai internet Segala macam Ada Mempelai perempuan ada di Jepang Mempelai laki-laki ada di Indonesia Bapaknya ada di Saudi Pengen nikah bagaimana Apakah boleh dengan internet Pakai layar semuanya begini Ini pusing Kayaknya tidak pernah ngaji Sudah aja Suruh mewakilkan saja Pengen nikah di mana Di Indonesia sudah Dari pihak laki-laki Mewakilkan seorang Untuk menerima Wakilnya bapak Untuk Seorang bapak Mewakilkan kepada seorang laki-laki Itu menikahkan Bisa di mana saja Jadi kalau cari solusi Gampang Jadi waktul masailnya Bukan memperuat Permasalahan Tapi hendaknya Bagaimana memberikan solusi Tentang pernikahan Tapi ingat Tarbiah tetap ada Jadi nanti bisa saja Diserahkan Diwakilkan Seorang bapak Mengatakan kepada siapapun Untuk mewakilkan Untuk mewakili Misalnya dari Batam tadi Bisa mengirim surat SMS Kepada Ah fulan ustad ini Tolong ustad Nikahkan putri saya Yang bernama ini Dengan seorang laki-laki Beres Tidak usah pakai hakim Nanti Tidak usah pakai hakim Hakim hanya segera Menyaksikan dan melihat Dan itu sah yang demikian itu Tidak usah pusing Nah kalau nyerahkan ke hakim Ya lebih lagi Kemudian di saat itu Apakah hakim Menikahkan atas dasar hakim Oh bukan Atas dasar wakil Bukan hakim Beda Hakim itu akan menikahkan Di saat orang tua Tidak ikut-ikut Orang tuanya hilang Orang tuanya tidak mau Hakim berperan di situ Kalau orang tua masih ada Dan bisa dihubungi Tidak Tidak berlagu di sini Seorang hakim Mungkin dengan wakil Mewakilkannya Seperti itu Jadi jangan pindah ke yang lain Selagi masih bisa dilakukan Kalau tidak bisa dihubungi Oh mungkin mati Mungkin ini Boleh nanti Pamannya bisa menjadi wali setelah itu Atau saudara bisa menjadi Menjadi wali Wallahuk lambis Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih